Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kami sampaikan kepada seluruh sedulur semuanya Semoga kita semua selalu dalam limpahan karunia dari Allah SWT Anda masih bergabung dengan Tinta Pena di Anong Anong TV Dan di edisi kali ini Tinta Pena akan melanjutkan seri tentang Khulafa Roshidin yakni khalifah yang keempat dalam dunia Islam Beliau adalah Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Bagaimana biografinya? Selamat menyaksikan Perkawinan Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Dengan Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf Merupakan pertama kali terjadi antara sesama keluarga Hashim Boyang mereka bertemu pada Hashim Meskipun As'ad hanya saudara seayah dengan Abdul Muttalib Dari pasangan ini Kemudian lahir seorang anak laki-laki Yang oleh ibunya Ketika lahir diberi nama Haidara Atau yang berarti singa Seperti nama ayahnya As'ad yang juga berarti singa Tetapi Abu Talib memberi nama Ali yang berarti luhur, tinggi dan agung Nama yang kemudian lebih dikenal Nama yang memang sesuai dengan sifat-sifat beliau Sayyidina Ali bin Abi Talib dilahirkan di Mekah Tepatnya di Ka'bah Masjidil Haram Di kota kelahiran Bani Hashim Jumat 13 Rajab Sekitar tahun 600 Masehi Dan ada pendapat lain Mengenai tahun kelahiran ini Kalau dikatakan ia lahir 32 tahun setelah kelahiran Muhammad Berdasarkan sejarah mencatat Pada umumnya menyebutkan Bahwa sesepupunya itu Lahir pada tahun 570 Masehi Semenjak masa bayi Sayyidina Ali Diasu oleh Nabi Muhammad SAW sendiri Karena Nabi dulunya juga Diasu oleh Abu Talib Ayah Sayyidina Ali Sayyidina Ali Begitu pertama kali hatinya terbuka Hanya mengenal cahaya Islam Saat itu ia berusia 10 tahun Namun ia mempercaya Rasulullah SAW Dan menjadi orang yang pertama masuk Islam Dari golongan anak-anak Masa remajanya Banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah Sehingga Ali Tumbuh menjadi pemuda cerdas Berani dan bijak Saat Rasulullah SAW hijrah Beliau menggantikan Rasulullah Tidur di tempat tidurnya Sehingga orang-orang Quresh Yang hendak membunuh Nabi terperdaya Setelah masa hijrah Dan tinggal di Madinah Ali dinikahkan Nabi Dengan putri kesayangannya Yang bernama Fatima Az-Zahra Jika Rasulullah SAW Adalah gudang ilmu Maka Sayyidina Ali Ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut Selain nama yang banyak diketahui umat Islam Ali memiliki nama lain Yang patut diketahui Salah satu gelar itu Adalah Abu Turab Istilah Abu dalam bahasa Arab Berarti Bapak Dan Turab berarti Tanah Dengan demikian Abu Turab berarti Bapaknya Tanah Karena julukan itu Pemberian Rasulullah SAW Ali merasa senang saja Dengan gelar itu Pemberian gelar ini Mempunyai latar belakang tersendiri Ketika berkunjung ke rumah Fatima Putri beliau Rasulullah SAW Bertemu dengan Sayyidina Ali Karena itu Beliau bertanya kepada putrinya Tentang keberadaan Ali Fatimah pun menjelaskan Bahwa telah terjadi perselisihan Antara Fatimah dengan Ali Lalu Sayyidina Ali marah Dan pergi meninggalkan rumah Oleh sebab itu Nabi menyuruh seorang laki-laki Yang ada di rumah itu Untuk mencari informasi Dimana Ali berada Setelah informasi diperoleh oleh orang itu Dia lalu mengabarkan Bahwa Ali sedang tutup di masjid Kemudian Rasulullah SAW Menjumpainya Dan benar saja Sayyidina Ali sedang tutup di masjid Tanpa baju dan tanpa alas Sehingga badannya bertaburan debu Karena itu Rasulullah SAW Rasulullah SAW Membangunkannya Dan memanggil dengan ucapan Wahai Abu Turaw Semenjak itu Ali mendapat gelar Abu Turaw Gelar ini Dipakai kemudian Oleh lawan-lawannya Dan ini didukung oleh beberapa orientalis Kabarnya Orang-orang Syia disebut orang Turawiyah Dan pengikut Ali disebut Turawiyah Gelar lain yang diperoleh Ali adalah Abu Al-Hasan Karena ia memiliki seorang anak yang bernama Hasan Ketika Rasulullah SAW Timbul perselisihan Perihal siapa yang akan diangkat menjadi khalifah Kaum Syia percaya Nabi Muhammad telah mempersiapkan Ali sebagai khalifah Akan tetapi Sayyidina Ali dianggap terlalu mudah Untuk menjabat sebagai khalifah Pada akhirnya Sohabat Abu Bakarlah yang diangkat menjadi khalifah pertama Setelah khalifah ketiga terbunuh Yaitu Sayyidina Usman bin Afan Keadaan politik Islam menjadi kacau Atas dasar tersebut Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah Mendesak agar Ali segera menjadi khalifah Sayyidina Ali Kemudian dibaiat beramai-ramai Menjadikannya khalifah pertama Yang dibaiat secara luas Namun Kegentingan politik membuat Ali harus memikul tugas yang berat Untuk menyelesaikannya Perang saudara pertama dalam Islam Perang Sifin Pecah Diikuti dengan merebaknya fitnah Seputar kematian Usman bin Afan Membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit Beliau Meninggal di usia 63 tahun Karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam Seseorang yang berasal dari kolongan Khawarij Saat mengimami sulat subuh di Masjid Khufah Pada tanggal 19 Ramadan Dan Sayyidina Ali Mengempuskan nafas terakhirnya Pada tanggal 21 Ramadan Tahun 40 Hijriah Sayyidina Ali Dikuburkan secara rahasia di Najaf Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan Bahwa beliau dikubur di tempat lain Selanjutnya Kursi kekhalifahan Dipegang secara turun-temurun Oleh keluarga Bani Umayyah Dengan khalifah pertama Yang bernama Muawiyah Dengan demikian Berakhirlah kekhalifahan Yang disebut Khulafaul Rashidin Sayyidina Ali Yang juga masih sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak hanya tumbuh menjadi pemuja cerdas Namun juga berani dalam medan perang Bersama Zulfikar Pedangnya Ali banyak berjasa membawa kemenangan Di berbagai medan perang Seperti Perang Badar Perang Khondak Dan Perang Khaybar Khulafa Ali bin Abi Talib Adalah Khulafa Rashid yang keempat Setelah Ustman bin Afan Beliau Adalah sepupu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan setelah menikah dengan Fatimah Tuz Zahroh Ia menjadi menantu Rasulullah Ali bin Abi Talib Adalah salah seorang pemeluk Islam pertama Dari kolongan anak-anak Adapun secara nasab atau garis keturunan Adalah sebagai berikut Ali bin Abi Talib Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusai Bin Kilam Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ai Bin Ghalib Bin Fihr Bin Malik Bin An-Nadar Bin Kinana Sayyidina Ali Memiliki garis keturunan yang jelas dan terjaga Itu terbukti Dengan masuk Islamnya beliau dari usia dini Bahkan tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Ali pun mewarisi perilaku Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di masa pemerintahan kolifah Ali bin Abi Talib Umat Islam mengalami potensi perpecahan umat Yang disebabkan merbaknya fitnah Yang menimbulkan tensi politik yang cukup berat Memberikan Ali ujian yang sulit dalam menjalankan kekolifahan Untuk menghadapi kondisi yang sulit seperti itu Sayyidina Ali menjalankan beberapa kebijakan Yang pertama Ali bin Abi Talib terpaksa harus memerangi kaum Khwarij Semula Orang-orang yang kelak dikenal dengan Khwarij ini Turut membaikat Ali Sehingga Sayyidina Ali tidak bisa menindak mereka secara langsung Mengingat kondisi umat belumlah kebali stabil Di samping para pembuat makar yang berjumlah ribuan itu Telah berbaur di kota Madinah Hingga dapat mempengaruhi hamba sahaya Dan orang-orang badui Jika Ali bersegera mengambil tindakan Maka bisa dipastikan akan terjadi pertumbahan darah dan fitnah Yang tidak kunjung habisnya Oleh karena itu Sayyidina Ali memilih untuk menunggu waktu yang tepat Setelah kondisi keamanan stabil Untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan menegakkan khrisos Kepada kaum Khwarij Kaum Khwarij sendiri Pada akhirnya menyempal dari pasukan Ali R.A. Setelah beliau melakukan tahkim dengan Muawiyah Setelah beberapa saat terjadi perbedaan ijtihad Di antara mereka berdua Orang-orang Khwarij Menolak tahkim seraya mengumbandangkan slogan Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh mengadikan hukum Allah Dengan hukum manusia Demi Allah Allah telah menghukum penjualim Dengan jalan diperangi Sehingga kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ungkapan mereka Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala Dihormati oleh Sayyidina Ali Ungkapan benar Tetapi disalahpahami Yang pada akhirnya Membuat Sayyidina Ali Memerangi kaum Khwarij Dan berhasil menghancurkan mereka di Nahrawan Dimana Nyaris seluruh dari orang Khwarij Berhasil dibinasakan Sedangkan yang terbunuh di pihak Ali Hanya sembilan orang saja Usai pertempuran Sayyidina Ali mengadakan inspeksi ke tempat itu Dan di bekas medan pertempuran itu Ternyata masih ditemukan ada sekitar 400 orang luka-luka yang masih hidup Sayyidina Ali Kemudian memerintahkan Agar mereka dirawat sebaik-baiknya Lalu dikirim kembali Kepada keluarga mereka Untuk perawatan selanjutnya Hal kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Ketika masa kepeminannya Yaitu upaya pengembangan Dalam bidang pemerintahan Situasi umat Islam pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talih Sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya Umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab masih bersatu Mereka mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikan Seperti tugas melakukan perluasan nilai Islam dan sebagainya Selain itu Kehidupan masyarakat Islam Masih sangat sederhana Sebab belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi Kekayaan dan kedudukan Namun Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan Keadaan mulai berubah Perjuangan pun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi Oleh sebab itu Beban yang harus dibikul oleh penguasa selanjutnya semakin berat Usaha-usaha Khalifah Ali bin Abi Talib dalam mengatasi persoalan itu Tetap dilakukannya Walaupun ia memperoleh tantangan yang sangat luar biasa Semua itu memiliki tujuan Agar masyarakat merasa aman Tentram dan sejahtera Adapun Usaha-usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah Mengganti para gubernur Yang diangkat Khalifah Usman bin Affan Semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Usman bin Affan Yang tidak disukai oleh masyarakat Terpaksa harus diganti oleh Sayyidina Ali Sebab Para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan Pada pemerintahan Khalifah Usman bin Affan Yang kedua hal yang dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah Menarik kembali tanah milik negara Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan Banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang Sehingga banyak diantara mereka Yang lalu merorong pemerintahan Khalifah Usman bin Affan Dan harta kekayaan negara Oleh sebab itu Saat Khalifah Ali bin Affan Menjadi Khalifah Dia memiliki tanggung jawab yang besar Untuk menyelesaikannya Yang ketiga Yang dilakukan pada pemerintahan Khalifah Ali Adalah perkembangan di bidang politik militer Khalifah Ali bin Affan Mempunyai kelebihan Seperti kecerdasan Ketelitian Ketegasan Keberanian dan sebagainya Karenanya Saat ia terpilih sebagai Khalifah Jiwa dan semangat isu masih membarah di dalam dirinya Banyak usaha yang dilakukan Termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan Untuk kepentingan negara Agama dan umat Islam ke masa depan Yang lebih cemerlang Selain itu Ia juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani Penasihat yang bujaksana Rasihat hukum yang ulung Dan pemegang teguh tradisi Seorang sahabat sejati Dan seorang kawan yang termawan Khalifah Ali bin Abi Talib Sejak masa mudanya Amat terkenal dengan sikap dan sifat keberaniannya Baik dalam keadaan damai maupun saat kritis Beliau amat tahu medan dan diputaya musuh Ini kelihatan sekali pada saat Perang Sifin Dalam perang itu Khalifah Ali bin Abi Talib mengetahui benar Bahwa siasat yang dibuat Muawiyah bin Abi Sufyan Hanya untuk memperdaya kekuatan Khalifah Ali bin Abi Talib menolak ajakan damai Di masa Sayyidina Ali juga Ada perkembangan di bidang ilmu bahasa Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam Dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan Arab Banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis Sebagai sumber hukum Islam Khalifah Ali bin Abi Talib menganggap bahwa kesalahan itu sangat fatal Terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam Dari sumber aslinya yang berbahasa Arab Kemudian Khalifah Ali bin Abi Talib Memerintahkan Abu Al-Aswad Ad-Waili Untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahu Atau Quaid Nahwiya Dengan adanya ilmu nahu Yang dijadikan sebagai pedoman dasar Dalam mempelajari bahasa Al-Quran Maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab Akan mendapatkan kemudahan dalam membaca Dan memahami sumber ajaran Islam Demikian Biografi singkat tentang seorang Khalifah terakhir Dari Khulafa Rashidin Yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib Ali adalah seseorang yang memiliki sifat demokratis Dari bagaimana ia pertama kali menolak untuk dibayat Karena merasa masih ada yang lebih baik darinya Bukan hanya itu Ali pun sangat penuh pertimbangan Sampai akhirnya ia bersedia dibayat Menjadi Khalifah yang keempat Memimpin umat Islam pada waktu itu Sampai jumpa di edisi selanjutnya Jangan lupa Bagi Anda yang belum berlangganan Silahkan menekan tombol subscribe Like dan share Serta tinggalkan pesan di kolom komentar Salam Meduluran Sub indo by broth3rmax Terima kasih.